Mungkin 24 jam pikirannya dia di kebun, di sawah, di ladang, atau di mana aja ya. Dan kemudian nafasnya hari-hari kan berpikir gimana kita semuanya itu kan bisa makan. Jadi kita ini semua punya utama. Iya, tapi untuk pokok ini memang nggak cukup. Nah, kemarahan ada juga pikiran, apakah dengan kondisi yang memang jumlanya seolah-olah ini kan 33 triliun itu banyak. Ternyata sekarang aja malah dikurangin menjadi 25 triliun, coba. Nah, sisanya itu kemana? Selamat malam teman-teman sekalian yang sudah setia dalam setiap seri bercerita, berbagi cerita dalam berita edisi 33 kali ini bersama beritabaru.co. Terima kasih juga kepada Mbak Lulu yang sudah bersedia dan berkenan, dimintai waktunya dalam bincang-bincang obrolan kita pada malam hari ini. Kita akan membincang kedaulatan pangan. Ini menjadi pertanyaan besar ini, sebuah ambisi atau sebuah ilusi. Ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini, sebuah situasi yang serius untuk kita temukan solusinya, kita temukan alternatifnya, terobosan-terobosan barunya dalam hal pandemi COVID-19 ini. Tapi apakah pangan kita ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik? Ini menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Nanti teman-teman juga bisa bertanya kepada menara sumber kita malam hari ini, kepada Mbak Lulu. Oke, perkenalkan, saya Muis yang akan memandu acara 60 menit ke depan bersama Mbak Lulu. Mbak Lulu ini saya sedikit memperkenalkan beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Lulu Nurhamidah, asli Jombang, kota beriman ya Mbak Lulu ya. Kelahiran 1971, ya pernah kuliah di UI, ini ketahuan Mbak profilnya, kan ada di Google itu Mbak. Kebetulan kita sama-sama satu alumni ini, S1-nya. Ya, dan saat ini sedang menjadi salah satu wakil rakyat, wakil kita semua teman-teman. Ya, ini sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, Praksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Ya, terima kasih teman-teman setiap berita baru yang sudah gabung dan tentunya fans Mbak Lulu yang sudah gabung pada malam hari ini. Kali ini kita akan membincang pangan. Ya, Mbak Lulu ini sosok santri karena sempat bahkan beberapa tahun, ya hampir 6 tahun lebih mungkin, pernah mondok di Darul Ulung, Jombang. Ya, ketahuan semua ini, Mbak. Seorang santriwati, seorang aktivis dari kali ini, seorang legislator, teman-teman. Sehingga dari thread record beliau, dari jejak-jejak pengalaman beliau ini sangat teruji. Yang akan, kalau ngomongkan perihal pangan, perihal kebijakan publik, kalau nggak salah juga sempat kuliah, sempat belajar di NUS, Mbak, ya. Kebijakan publik. Nah, ini pas sekali. Oke, Mbak, ada beberapa adiksi ini, kalau ngomongkan pangan begitu, kan. Ada beberapa adiksi terkait pangan. Ada ngomong kemandirian pangan, ada ngomong ketahanan pangan, ada yang ngomong kedaulatan pangan. Kira-kira secara epistemologi itu, apa, Mbak, beda dari ketiganya itu, Mbak, menurut Mbak Luluk? Pemanasan itu. Pemanasan ya, kalau ngomong pemanasan, kayaknya perlu dibuka undang-undangnya aja. Jadi kalau ngomong tahun 2012, kira-kira kan di situ ada apa yang dimaksudkan dengan ketahanan pangan, kemudian juga kemandirian pangan, atau kedaulatan pangan. Ya, perbedaannya kalau yang kedaulatan aja ya, kita nggak bicara yang sangat konseptual, karena memang waktunya juga pendek. Kira-kira begini, kalau ketahanan pangan itu, ini terkait dengan bagaimana negara memiliki kesediaan dan pasokan pangan yang cukup. Sehingga kebutuhan rakyat atau warga negara itu bisa dipenuhi. Karena memang ini bagian juga dari kewajiban negara yang diatur dalam konstitusi. Jadi, warga nggak boleh lapar, ya kan, nggak boleh kekurangan pangan. Kira-kira seperti itu. Jadi, ketersediaan dan pasokan itu harus cukup. Itu kira-kira sampai di sana. Nah, bedanya dengan kemandirian sama kedaulatan pangan, bahwa yang terkait dengan ketersediaan pangan, kemudian pasokan pangan, itu penting untuk dilihat apakah ini diproduksi secara mandiri oleh kita. Jadi, ketersediaannya ini diproduksi atau ketersediaannya ini bisa dipasok dari, misalnya dari luar, gitu. Jadi, kalau kedalatan pangan, ya kira-kira di sana ada perketahanan, kemudian juga ada usur kemandirian, tapi kemudian juga secara berdaulat, segenap akses, ya, kemudian kepada pusat-pusat produksi, sampai kemudian juga distribusi, sampai kepada pasar, dan juga pemanfaatannya bertumpu kepada kekuatan dari dalam. Nah, itu penting. Nah, nanti kita baru lihat kita posisinya baru ada di mana. Tapi ketanganan pangan bukan tidak mungkin, ya. Ya, apa bisa dikatakan kalau ngomongkan rating atau pelevelan, gitu, Mbak, kedaulatan ini pada posisi yang lebih tinggi, gitu, kan? Setelah kemandirian dan juga ketahanan, gitu. Apa bisa diartikan seperti itu, Mbak? Apakah selaras, gitu, Mbak? Ya, kalau di kita sih sebenarnya justru masih bertumbuh pada paradigma ketahanan pangan, ya. Ya. Jadi, katakanlah 270 juta rakyat Indonesia itu ya memang semuanya pasti butuh pangan. Dan negara tidak mungkin melakukan pembiaran sampai pangan itu tidak ada. Apapun yang dilakukan itu, atau apapun caranya, maka negara pasti akan menempuh, ya, cara untuk pemenuhan itu. Nah, hanya saja memang nanti ini akan kita lihat apakah ketika ketahanan pangan yang memang dipilih oleh pemerintah kita, itu berkesesuaian dengan semangat dalam undang-undang di mana kemandirian dan kedaulatan pangan ini yang harusnya menjadi tujuan. Karena kalau hanya soal ketahanan pangan, yang dikhawatirkan Indonesia ini akan berada dalam situasi yang sangat rentan, pangan, gitu. Kenapa? Karena pemenuhan pangan pokok itu harus didatangkan dari luar. Harus kemudian kita beli, atau harus kita impor. Tidak diproduksi sendiri dengan itu. Nah, ini kan bahaya. Ketika misalnya importasi itu terhenti, ketika masokan dari luar itu terhenti, apapun kondisinya, katakanlah sekarang ini kan pandemi ya. Jadi ketika pandemi itu kan beberapa negara menetapkan kebijakan, misalnya pengetatan untuk eksportasi pangan, karena mereka juga membutuhkan untuk ketahanan di dalam negeri. Nah, maka ini kan berbahaya. Itu artinya kita sangat rentan pangan. Karena kalau tidak ada pasokan, pasokan ini dalam pengertian tidak ada misalnya impa atau tidak didatangkan. Maka ya kita bisa kelaparan. Nah, beda dengan kemudian kemandirian pangan. Sama-sama bicara tentang kepediaan pangan, kecukupan pangan. Tetapi karena ini benar-benar dihasilkan dari produksi kita, maka apapun kondisi yang secara eksternal itu terjadi, maka ini tidak akan membuat ancaman terhadap kita. Nah, sehingga kemandiran ini yang memang menjadi, apa ya, harus menjadi ukuran, terutama pada masa-masa yang sekarang ini. Oke, sebelum lebih jauh, kira-kira pangan ini kan sesuatu yang global, yang sangat universal, gitu, Mbak. Kira-kira dalam konstitusi kita itu, mendefinisikan pangan itu seperti apa, Mbak? Apakah hanya sekedar padi, jagung, sagu, gitu, Mbak? Atau ada komoditas lain, gitu? Ya, kalau enggak dong. Ini kayak sekolah, ya. Ya, kalau pangan itu ya semua sih. Kita pakai term yang gampang aja, ya. Jadi kalau ngomong pangan, itu pasti nggak beras. Jadi kalau ngomong, apa namanya, pangan itu juga tidak jagung. Tetapi semua unsur yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan pangan, baik itu misalnya karbohidrat, nah, dengan segala, apa namanya, keanekaragamannya. Jadi kita juga mengenal misalnya diversifikasi pangan itu juga penting. Kemudian juga yang mengandung protein, yang mengandung vitamin, semua untuk, apa ya, untuk kesehatan, untuk hidup yang berkualitas. Dan Indonesia memiliki itu semuanya, gitu. Cuman memang kalau di kita, ngomong pangan itu ada simplifikasi yang itu kita sayangkan, ya. Begitu ngomong pangan, bayangannya itu kemudian beras. Padahal pangan itu ya bisa ikan. Ya, kemudian bisa ikan, bisa karbo, atau tanaman berat, bisa juga yang terkait dengan sayuran, bahkan kayak porang, gitu, sekarang juga masuk sebagai tanaman pangan, ya. Kemudian juga umbi-umbian, kacang-kacangan, bukan banyak sekali. Kemudian juga buah-buahan, jadi yang bisa tumbuh di darat ataupun di laut, jadi di atas bumi, yang di dalam itu juga bisa dalam pengertian pangan. Luas ya, Pak, ya. Jadi ikan, cabai, dan segalanya itu yang bisa masuk ke mulut, lah ya, istilahnya. Itu gampangannya. Gampangannya seperti itu. Ya, semua sih. Semuanya. Jadi dia bisa bersumber dari tanah, dia bisa dari hutan, dia bisa dari sulai, dia bisa dari laut, dia bisa dari juga pangan. Makanya kalau ngomong kebijakan tentang pangan, pasti sebenarnya tidak hanya terkait dengan pementerian pertanian, tetapi di situ juga bisa ada TKP, bisa juga ada Kementerian Lingkungan Hidup, karena di sana juga ada sumber-sumber pangan, ya, yang bisa dihasilkan dari hutan, misalnya, atau konteks ada sungai, dan seterusnya. Ya, cuman memang kesalahan ini sudah berjalan dari generasi ke generasi, sudah lama, terutama sekali, ya, mungkin pada masa-masa Orde Baris, ya, ketika memaksakan kebijakan mengenalkan beras, gitu, sebagai mungkin sumber pangan yang utama, sehingga pangan-pangan lokal itu pelan-pelan menjadi terpinggirkan. Dan bahkan kemudian tanda ketahanan masyarakat kita untuk menghadapi situasi, misalnya terkait dengan kelangkaan pangan, dan lain sebagainya juga bisa jadi serius. Saya pernah, loh, Mas, misalnya kayak tahun 2000, kalau itu berapa, ya, jadi ada satu peristiwa, misalnya di Papua, di Pembunggungan Jaya Wijaya, itu ada kasus kematian yang diakibatkan oleh kelaparan. Dan itu membuat saya cukup sok, sebenarnya. Kok bisa Papua itu sampai ada peristiwa kematian tanah kelapaan? Tanah apa? Karena sumber pangan itu kan melimpah di sekitar mereka. Seharusnya mereka tetap bisa bertahan. Mereka seharusnya survival dengan apa yang alam memang sediakan. Tetapi kalau kemudian selera, kemudian juga habitus baru, ya, yang terkait dengan pangan itu digantikan oleh beras yang semula mereka konsumsi itu adalah sagu, nah, ketika beras itu nggak ada, ya, mereka seperti kehilangan pangan yang utama, gitu. Dan ini sudah terjadi juga di seluruh belahan, lah, ya, di Nusantara ketika beras dijadikan sumber yang pangan utama, sehingga ini yang kita khawatirkan, ketahanan masyarakat terhadap penyediaan pangan untuk dirinya, untuk bisa survival, itu bisa, bisa, ya, terancam. Jadi kan nggak makan lagi singkong, ya. Nggak makan lagi, misalnya, apalah umumian. Pokoknya kalau nggak makan beras itu belum makan, ya, kira-kira kayak gitu. Iya, iya, bener-bener. Padahal sudah makan jagung yang berunsur karbohidrat, kalau belum makan nasi, belum dikatakan makan, Mbak, ya. Iya, makanya kita ini coba, belum lepas juga dari importasi beras, kan, ngeri, ya. Kayak tahun 2017-2018, kita bisa sampai impor 2,7 juta ton. Itu kan mengerikan. Negeri agraris dan kita masih impor beras. Ini ada yang salah, Bustem. Bahkan sekitar tahun 2018 ada isu-isu beras plastik juga, yang sangat ironis sekali, gitu, Mbak, ya. Ada beras plastik dan sebagainya itu. Dan ini, Mbak, kalau ngomongkan ketahanan pangan, apakah sudah menjadi isu, konsentrasi isu dari oleh pemerintahan sejak sebelumnya hingga sekarang, Mbak? Dan bagaimana Pak Jokowi dalam priori kali ini memposisikan ketahanan pangan atau perihal pangan ini, Mbak, menurut Pak Lulu? Ya, sebenarnya sih di periode pertama Pak Jokowi menarik, ya, ketika beliau misalnya relatif, ya, memiliki komitmenlah untuk kemandirian pangan. Misalnya termasuk juga kegemasan beliau dengan situasi importasi pangan kita yang juga masih sangat tinggi. Jadi ada lebih kurang 11 pangan pokok, ya. 11 atau 12 yang kita ini masih impor sampai sekarang. Bahkan kita ini juga masih impor apa namanya, produk perikanan dan kelautan. Ini kan memang agak, agak, apa ya, ironis banget, ya, Mbak. Nah, akan tetapi kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh pemerintah memang masih mendukung pada paradigma ketahanan pangan itu. Bukan sampai pada kemandirian lebih-lebih sebagai kedaulatan Pak. Contoh sederhana aja gini deh. Yang paling, paling, soal ya, yang paling rame ini kan soal kemarin rame-rame soal tahu tempe lah, ya kan. Orang Indonesia itu nggak bisa hidup kalau nggak ada tempe. Sampai tempe itu disebut ikan, ya nggak? Ketika kecil ditanya, makan apa lauknya, ikannya apa? Oh, makan ikan tempe. Iwak tempe itu disebut iwak. Iwak tempe, iwak tabu, gitu kan. Ikan yang tidak berkeluan. Bayi aja udah dikenalkan dengan makanan itu. Tetapi mungkin teman-teman perlu ya menyadari bahwa, ya, perlu-perlu menyadari bahwa bahan baku utama dari tempe khususnya itu kan kedelai. Dan kita ini nggak produksi kedelai. Kalaupun kita produksi kedelai itu dalam jumlah yang sangat kecil, sangat-sangat tidak signifikan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita rapat kerja, ya, rapat RDPU lah, rapat dengar pendapat dengan apa namanya, paguyupan pedagang tempe tahu plus dengan para importer kedelai itu. Dan saya tanya kepada mereka, berapa sih kebutuhan kedelai per tahun yang dibutuhkan oleh mereka? Ternyata mereka bilang, mereka butuh lebih kurang hampir 3 juta ton per tahun. Dan selama Januari sampai kebutuhan menurut catatan BPS yang dibelanjakan untuk apa kedelai itu 11 triliun. Dan itu... Tapi kenapa, Mbak, ya? Kok bisa tempe bahkan diisukan akan menjadi salah satu makanan sebagai warisan dunia, Mbak? UNESCO. Nah, ini kan jadi apa namanya, ya... Ya, itu ironis. Cina ini sekarang sudah mulai dia memproduksi tempe dan khawatirnya jangan-jangan malah mau ekspor tempe juga ke Indonesia. Nah, akan tetapi yang kita mau lihat bahwa kedelai sebagai bahan baku apa namanya, industri, kalau konteksnya untuk industri, tetapi juga untuk bahan baku tahu tempe yang menjadi makanan sehari-hari sudah dianggap kayak makanan pokok orang Indonesia dan kita tidak lagi menanam kedelai. Jadi, pasokan ya, mungkin hampir 99 kali ya persen gitu ya karena hanya mampu reduksi 0, ya mungkin sekitar hanya 35 ribuan itu kan sangat kecil sekali dibandingkan dengan 2 juta 700 sampai 3 juta ton per tahun. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, maka yang bisa kita bayangkan bagaimana pasar dan importasi memang menjadi kekuatan yang bisa mengontrol situasi. Saya bilang kepada mereka kenapa nasib dan takjar itu tidak diubah. Teman-teman kalau tahu bahwa mereka punya kebutuhan yang sebesar itu, kenapa ini tidak kemudian dilihat sebagai satu peluang untuk bisa meningkatkan produksi kedelai kita dan yang kedua itu kan sudah jelas ada kebutuhan yang sekiranya itu bisa menjadi jaminan bahwa kedelai itu tidak mungkin kan kalau tidak diserap. Sebenarnya kan begitu. Nah, tetapi kan lucu ini nanti faktanya. Karena apa? Kedelai yang diproduksi sedikit saja itu juga tidak bisa keserap semuanya karena alasannya mereka kualitas apa namanya kedelai lokal itu beda dengan kualitas kedelai yang dari Amerika. Padahal yang kedelai Amerika itu GMO. Nah, kita ini kan agak-agak menafik gitu ya karena tidak mau terima barang GMO atau yang mereka yang signifikan itu. makanya di undang-undang pangan istilah makanan GMO itu juga belum bisa diterima. Tetapi kita ini sudah sehari-hari itu makan produk itu gitu. Kalau kita seberi makan mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu GMO itu bisa dijelaskan GMO itu Pak. Makanan yang seperti apa ya Pak? Ya, kira-kira kalau apa namanya makanan yang dari kaisa genetik itu ya dari bahannya dari unsur-unsurnya itu sudah sudah campuran ya ada campuran yang memang tidak murni kira-kira ibunya atau bapaknya itu kedelis 100% tetapi melalui apa ya rekayasa secara teknik teknologi dan sebagainya yang memang kalau di gereja katolik ya istilah gampangannya istilah istilah masyarakat kita itu kan oplosan lah gitu Pak ya kiranya tapi ini malah dari benihnya di oplos ya strategis yang kemudian memiliki prioritas utama untuk dikembangkan di Indonesia jadi akhirnya kan kita juga pelajari sedikit loh udah lama ternyata ya halo ya mohon maaf tadi suaranya Mbak Luluk tersendet iya jadi memang macam-macam ya jadi ada mungkin ada penghancuran sebenarnya mas kepada komunitas-komunitas strategis kita nanti nanti mungkin teman-teman bisa lebih lanjut lihat lah bagaimana kepentingan kekuatan asing ya memang korporasi global untuk bisa melakukan penguasaan nah ini ya dari mulai hulu sampai hilir atas pangan dan Indonesia ini kan sangat potensial sekali untuk terus-menerus dicengkram oleh mereka karena apa karena kita ini punya kebutuhan yang sangat besar itu tapi ya itu tadi kalau balik keandirian atau kedalatan pangan ya maka akan salah besar kalau kemudian dengan jumlah kebutuhan yang udah jelas pastikan jumlah konsumsinya kan udah bisa dihitung jumlah kebutuhan tapi kita tidak mau produksi kita mau kasih untung ke siapa ya ke produsen yang di sana kita kasih untung kepada impor yang kita gantung nasibnya siapa ya para pengeracin tahu tempe oke tapi di sisi fenomena yang ironis yang dijelaskan mbak lulu tadi kira-kira seberapa rentan sih pangan kita ketahanan pangan di Indonesia ini seberapa rentan gitu mbak kalau ditelisik gitu mbak apalagi kan situasi sulit pandemi gitu kan dan banyak orang menginginkan sesuatu makanan yang bermutu yang bergizi yang mudah didapatkan dan pastinya yang terjangkau begitu mbak ya kalau ngomong seberapa ketahanannya kira-kira dibandingkan negara-negara lain ya mungkin ranking ketahanan kita diantara sekitar apa namanya ranking ke-71an lah ketahanan kita dari dari berapa negara itu mbak kalau negara ini kan ada ya ada di atas seratusan sekian artinya ya kita memang rentan ya ketahanan pangan kita itu memang rentan meskipun lebih baik kalau dibandingkan dengan tahun 2018 ukuran kerentanan ya kalau di ASEAN ini kalau dibandingkan dengan Singapura ya kita lebih baik dong karena Singapura ini kan beli semuanya jadi ukuran nya kayak gigit Pakai hidroponik pakai hidroponik semua kayaknya kalau Singapura ya dibandingkan dengan Vietnam Vietnam lebih baik posisinya ya ini kalau Thailand ya saya kira Thailand juga lebih baik kita aja impor beras dari Thailand itu kan rahasia umum itu oke nih mbak sudah banyak pertanyaan kita tangkepi aja sebelum mereka mereka kabur ya ini ada dari Mas Juwardi Al-Anjiri salam dari Poktan Anjir Sejahtera Desa Anjir Mamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Kalteng fansnya mbak lulu ada yang dari Kalteng ini luar biasa oh iya ini omalang seminar ini ini paling ketuanya ini yang komen mbak selama ini kan problem pertanian cukup komplek ya misalnya saja soal krisis lahan nah bagaimana menyikapi masalah krisis lahan ini sementara sekarang kita lebih kita lihat konvensi lahan begitu masif ini gimana bisa ditanggapi dulu iya ya itu juga problemnya juga bahwa ya itu salah satu problem ya untuk misalnya untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat kita yang udah gede aja lah misalnya kita gak usah ngomong misalnya untuk eksportasi ya tetapi dengan luasan lahan yang semakin berkurang jadi sekarang ini rata-rata kepemilikan lahan itu kan hanya 0,22 hektare lah tapi lebih banyak lagi kan juga lebih besar lagi artinya kurang dari itu itu kan rata-rata jadi kalau dulu itu dibilang bahwa petani itu punya luasan lahan itu batasannya ya misalnya 2 hektare itu udah jadi masa lalu hari ini jadi kalau orang memasai 2 hektare itu dianggap kaya karena rata-rata 0,2 nah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang agak pesat ya yang namanya ale fungsi lahan di era Pak Jokowi ini bahkan saya agak surprise juga ale fungsi lahan itu udah mencapai hampir 1 juta hektare gitu dan itu adalah lahan-lahan produktif dan ini sangat kita sayangkan tapi kemudian kita ketika dicek kapan misalnya berode terutama ale fungsi lahan itu yang paling banyak ya ketika pembangunan infrastruktur yang sangat masif ya untuk jalan untuk tol dan lain sebagainya yang terutama memang menghubungkan antara Jantarta, Jawa kemudian wilayah Sumatera dan seterusnya jadi ya ini ini ironi salah satu apa namanya hal penting ya untuk bisa memastikan bahwa produksi itu bisa dilakukan ya ketika lahan-lahan itu tersedia kemudian lahan-lahan itu dimiliki bukan hanya segedak dimiliki oleh sekelompok kecil orang tetapi ya lebih kurang 33 juta petani kita ini yang seharusnya memiliki kecukupan lahan ya untuk melakukan produksi itu ya bahkan ironi lain mungkin karena kalah kita ini dengan lahan-lahan yang digunakan misalnya untuk investasi tadi kemudian juga untuk infrastruktur meskipun pertanyaannya infrastruktur ini dibangun sebenarnya untuk apa sih seharusnya kan ini selalu terkoneksi dengan pusat-pusat produksi dan basis-basis pembangunan kita kan kayak gitu kenapa? karena kita negara agraris sehingga orientasi pembangunan kita mestinya harus selalu mendukung setiap upaya dan iftiar kita agar basis-basis produksi distribusi yang terkait dengan pangan pertanian itu justru tidak terganggu itu yang dimudahkan tapi kalau kemudian justru ini yang dikorbankan maka ya ini menjadi pertanyaan besar buat kita ya pasti ini bolehlah kita bilang apa kita gak disorientasi nih misalnya kayak gitu belum lagi misalkan persoalan itu kan juga ada persoalan misalnya akadrisasi petani gitu kan kalau dihitung itu kan sekarang usia-usia petani itu kan sudah tua banyak yang lebih tua dan anak-anak para petani itu juga tidak mau meneruskan ada kan salah satu suruh yang menunjukkan hal itu tadi sebelum selesai makanya salah satu isu yang yang juga dikemukakan adalah soal reforma agraria kemudian di kita sebenarnya kan dulu Pak Jokowi punya program bagus ya terkait dengan misalnya perhutanan sosial ini kan salah satu strategi agar akses keadilan atas lahan itu bisa dilakukan sehingga juga basis-basis produksi itu juga bisa tetap dilangsungkan hanya saja dari sejak Pak Jokowi jadi presiden sampai sekarang itu kemarin kita udah lihat dari target 12 juta hektare aja perhutanan sosial baru bisa dilakukan atau bisa dieksekusi itu 4,4 juta hektare itu pun dalam kondisi tidak semuanya dalam perform yang terbaik ya jadi ada yang hanya dikasihkan SK-nya tapi kemudian ya begitu saja tapi ada juga yang memang dipakai untuk produksi untuk garam lahan-lahan pertanian tapi selebihnya juga tidak maksimal jadi memang jauh dari target tetapi ini penting untuk menjadi pengingat ya sebelum sampai direkenasi pertanian karena kita melihat ada problem ketidakadilan dari sisi penguasaan lahan misalnya penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar perkebunan bagaimana ada satu perusahaan bisa menguasai misalkan sampai jutaan dolar sementara ini jutaan hektare sementara ini petani yang jumlahnya 33 juta lebih kurang yang mana 16 juta-nya itu penguasanya itu hanya 0,22 hektare dan bahkan dibawah dari itu saya kira ini juga yang harus dituntaskan dengan berbagai strategi dan pendekatan yang terus-menerus kita coba kalau gitu nah kaitannya dengan rekenasi pertanian nah ini juga akan nyambung akhirnya apa yang bisa dikerjakan oleh petani-petani baru kalau mereka juga tidak punya lahan antara pertani itu itu selalu konotasinya adalah adalah lahan sementara lahan-lahan sudah makin yang terjuruskan ya pilihannya mereka memang ke kota itu karena sumber hidup itu ada di sana nah ketika misalnya pusat industri itu masih dibikin di kota dan tidak dibikin di desa maka ya pasti akan akan masih terjadi ya perulangan dimana ada migrasi anak muda ke kota karena mencari kehidupan yang lebih baik punya harapan lebih baik dan mereka tinggalkan desanya nah ini yang menurut kita cara pandang seperti ini juga harus berubah kita memperkenalkan cara kita melihat pertanian yang memang berbeda pertanian itu tidak selalu memang bertumpu di atas lahan-lahan yang harus besar tetapi kalau untuk orang-orang muda mesti dengan pertanian yang baru dengan cara yang baru dengan pendekatan yang baru misalnya pertanian mulai digital kemudian juga dikenalkan dengan agribisnisnya kemudian gilirisasi kemudian juga dikenalkan dengan cara pertanian-pertanian yang jauh lebih smart yang menggunakan teknologi yang menggunakan kekuatan jaringan itu bisa menjadi pilihan tetapi di luar itu adalah bagaimana pasar dan pasca panen itu dihargai maka ini akan menarik para petani kita sekarang ini rata-rata yang namanya nilai tukar petani kita itu memang masih sangat rendah pemerintah bilang misalkan 103 atau 103 tetapi itu kecil sekali apa sih artinya MP103 104 dalam pikiran itu segera kalau kemudian biaya produksinya itu masih tidak nyucok dengan pendapatan petani ketika dia panen tetap saja petani itu akan iskin terus bahwa kemudian hidupnya berkah itu seolah-olah karena dia kasih makan buat kita tetapi ini yang membuat orang muda tidak tertarik dengan pertanian kenapa karena dengan NTP yang segitu nilai tukar petani kita maka rata-rata penghasilan petani itu per bulan hanya 1.4 juta orang jadi buruh di kota dia masih punya pengharapan minimal misalkan 2 juta 2.5 juta 3 juta bahkan di pusat-pusat kota misalkan di Surabaya di Kerawang di Bekasi mereka sudah bisa mendapatkan 4 juta jadi pilihannya menjadi buruh daripada dia menjadi orang-orang yang perdeka menjadi pemilik di tempat yang terbatas itu nah ini artinya apa bahwa secara struktural ini yang harus difikirkan juga oleh pemerintah kita khawatir 10 tahun yang lagi nanti memang benar-benar krisis petani umur rata-rata petani kita itu udah 55 tahun ke atas artinya 10 tahun lagi krisis petani siapa yang mau meneruskan sementara 2030 jumlah penduduk kita itu udah di atas 300 juta semuanya itu butuh pangan apakah kemudian kita ini akan terus mengandalkan kepada impor ya tadi aku mengatakan bahwa 2030 misalnya penduduk kita di atas 300 juta orang ya yang semuanya secara konstitusional punya hak untuk punya pangan yang sehat yang penutrisi yang sehat aman kalau konteksnya Indonesia ditambah lagi misalnya semua agama akan tetapi kalau kita gak pikirkan produksi itu harus bisa sekurang-kurangnya dipenuhi dari dalam negeri maka kita mau mengharapkan dari siapa karena apa karena pandemi mengajarkan bahwa hampir semua negara memilih pendekatan yang aman jadi mereka mengamankan dalam negeri dan produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri jadi dalam situasi yang gak normal maka strategi terbaik adalah pertahanan dari dalam nah itu artinya pertanian sebenarnya adalah kunci buat kita untuk bisa menyelamatkan negeri ini dan itu benar ketika semuanya lumpuh ketika minus ya pertumbuhan ekonomi kita misalkan 5% sampai sekarang sudah kurang sedikit tetapi kan pertanian masih bisa menyumbangkan nafas Indonesia ya bisa 16, sekian persen BDB bahkan bisa menyumbangkan untuk ekspor ya untuk beberapa komunitas tertentu akan tetapi kalau ini gak kita selamatkan berhasil baru agak ya ini ini beresiko akan tidak punya impian atau cita-cita untuk memperjuangkan aspek pertanian kita gitu mbak ya ataupun aspek pangan di Indonesia ini kita lompat ke pertanyaan berikutnya mbak oh ya ini ada pertanyaan berikutnya ya biar kebagian semua gitu mbak jawaban atau respon dari mbak oh ada dari respon ya aku gak ngeliat sisanya disini oke ini dari Aminu ini ini kita lompat ke topik pupuk ini mbak karena kalau ngomongkan pupuk secara realitas tetangga saya kan ada salah satu distributor pupuk itu memang curhat sempat didemo para petani karena apa kelangkaan pupuk harga pupuk naik dan seterusnya ini mungkin sinkron dengan pertanyaan dari mas Amin ini soal pupuk ini teman-teman jadi ini kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi saya bilang tadi itu memang ternyata terbatas tapi kita gini secara kita memang mendesakkan kepada pemerintah ayolah kalau memang pemerintah juga menginginkan produktivitas dan juga apa ya ketersediaan pangan kita itu bagus sementara gerda depan kita ini petani ayo kita bantu petani petani ini kan nyaris mereka itu bekerja sendiri dari bulu sampai hilir pada masa praproduksi sampai produksi sampai masa panennya mereka ini harus berjuang sendirian gitu loh masa sih kemudian urusan pupuk aja juga harus pertama bebelit kemudian juga dipersulit gitu ya sehingga kita kemarin juga sempat agak marah janganlah kita ini tambah dosa dengan cara menyisarkan petani karena kalau orang susah itu doanya ini kan mancur apalagi bahwa setiap ya setiap keringat yang dilakukan petani ini bayangin dia itu dia ini pangan buat kita loh dia ini berproduksi bukan hanya untuk dirinya sendiri jadi apa yang dia tanam apa yang dikerjain mungkin 24 jam pikirannya dia di kebun di sawah di ladang atau dimana aja ya dan kemudian nafasnya hari-hari kan berpikir gimana kita semuanya itu kan bisa makan jadi kita ini semua punya utama iya tapi untuk pokok ini memang gak cukup nah kemarin ada juga pikiran apakah dengan kondisi yang memang jumlahnya seolah-olah ini kan 33 triliun itu banyak ternyata sekarang aja malah dikurangin menjadi 25 triliun coba nah sisanya itu kemana iya jadi yang semula itu tahun kemarin ini masih 29 triliun aja sekarang malah dikurangin jadi 25 triliun ini yang terbaru dan itu yang ngurangin siapa ya kementerian keuangan tetapi untuk bisa agar tetap menjaga pemenuhan subsidi itu minimal sama dengan kondisi kemarin yaitu yang 40% maka kita harus mencari cara agar bisa terpenuhin antara lain apa misalnya HIT itu harus dinaikkan jadi harga eceran tersebut itu dinaikkan 300 sampai 500 rupiah gitu ya per kilonya karena dengan itu kemudian bisa menghemat lebih kurang 2,5 triliun atau apa kemudian HPP dari biaya produksi juga dinaikkan nah itu kan yang agak menyedihkan karena ada unsur kandungan di Bupo itu yang kemudian dikurangin apa namanya komposisinya jadi itu 40% tetapi saya yakin ini semua pasti nanti akan jadi ricu kenapa? karena orang tetap gak terima kok Bupo gak ada padahal hanya memang 40% nah kemudian kita menemukan apa kita menemukan kira-kira solusi pas saya penerima jumlah kalau rusaknya penerima subsidi Bupo itu ditentukan baras maksimalnya adalah 2K ya kemampuan negara itu memang hanya sampai di 40% oke ya aduh oke halo Mbak Lulu oke saya bisa diterima ya sudah sudah bisa Mbak meskipun rada tersebut tapi jelas ini sudah jadi kesepakatan yang terakhir tapi kalau yang tapi kalau penerima Bupo subsidi batasan maksimal lahannya itu 1 1 hektare maka kita bisa minimal bisa meng-cover kebutuhan Bupo itu sampai 60-an persen jadi 60-80% lah nah saya kira ini satu apa namanya perubahan ya yang luar biasa dan sisilan juga bisa memenuhi rasa keadilan mengingat yang memiliki lahan sampai 2 hektare itu kan sudah semakin sedikit sebenarnya sementara petani yang bisa sampai katakanlah 16 juta hektare jadi kalau ada petani 33 juta maka 16 juta itu kan yang penguasaannya itu rata-rata hanya 0,22 hektare maka tadi kita tetapkan ya kita tetapkan bahwa perubahan perubahan ya perubahan nomenklatur juga jadi kita tetapkan batas maksimal petrima bubuk subsidi itu adalah petani yang memiliki lahan maksimal 1 hektare nah kalau kalau ini sudah disepakatin maka dengan hitungan yang sama dengan jumlah produksi yang sama dengan biaya yang sama kita bisa meng-cover jauh lebih baik minimal itu 60% jadi 60% bisa sampai 80% saya kira ini yang akan kita tempuh selain ada dan tadi sudah kita usulkan dan kementerian pertanian akan dicarakan juga dengan kementerian yang terkait terkait dengan usulan perubahan ini termasuk juga kita mengusulkan misalnya subsidi dari input ke output subsidi output itu penting sebenarnya ya karena gini kita mau berproduksi kayak apa aja sebenarnya akan selalu ada jaminan bahwa panennya itu gak akan anjur kenapa? karena HPP juga sudah ditinggikan kemudian juga ada pembelian dan subsidi dari pemerintah nah hanya saja ini juga membutuhkan pemikiran yang lumayan karena semuanya harus dihitung tapi kita gak menyerah ya teman-teman maksudnya kita gak menyerah kayak saya ini baru satu tahun juga di komisi empat saya harus belajar banyak tetapi merasakan apa yang menjadi apa namanya beban petani saya kira itu mudah lah kita gak butuh waktu lama untuk bisa merasakan apa yang sebenarnya petani rasakan dari waktu ke waktu dan secara politik ini yang menjadi misi saya yang utama saya kira untuk memastikan ini bisa kita perjuangkan ya baik sangat jelas sekali ya papanan dari Mbak Lulu terkait pupuk lahan dan sebagainya oke ini ada dari Wong Tuban semoga petani masuk surga tanpa kisap amin kita aminkan semua karena kalau kata hadratus sheikh bahasim asari itu kan petani penolong negeri begitu Mbak ya iya bener aku sering kutip itu iya oke ini ada pertanyaan lagi ini mungkin yang dari audien kenapa tidak terpenuhi buku sudah ya kayaknya kalau gini loh petani tidak bisa terpenuhi 100% dari adik kaki iya ayolah teriak itu kementerian keuangan kalau menteri keuangannya ini mungkin bapaknya petani gitu dia mungkin bisa ngerasain ya atau ibunya dia petani kita ini emang emosional ya mas kenapa sih kita ini emang saya bilang urusan pertanian itu jangan jangan dipolitisasi itu penting dipolitisasi dan jangan negosasi ya ini membutuhkan political will yang sangat tinggi iya tetapi tidak untuk dipolitisasi karena ini yang terkait dengan hajat hidup orang banyak ini terkait dengan hak-hak asasi manusia ini terkait dengan hak konstitusional dan lebih penting lagi ini terkait dengan masa depan kita semuanya kalau pertanian kita hancur kita sengsara pasti semuanya pasti kita sengsara karena tadi Mbak Zem bilang soalnya jadi saya yakin apa yang dibilang sama guru kita ya mas Syai ya kalau penolong pasti kita memang akan ditolong oleh petani artinya apa agriculture sector itu seharusnya menjadi basis atau landasan kebijakan dan pembangunan kita dan industri harusnya mengarah kepada penguatan sektor pertanian kita jadi bukan malah menghancurkan perdagangan juga begitu harusnya juga memperkuat apa yang juga diproduksi oleh pertanian pastinya begini harus istilahnya good food responsif responsif ternyata anggaran harusnya juga berpihak kepada penguatan sektor pertanian kita gitu jangan perlu lihat kalau urusannya kelimian tapi dibuang-buang untuk proyek-proyek yang lain yang gak jelas ya Mbak iya iya ayo kita sama-sama teriak begitu Mbak dalam perihal ini karena pangan ini menjadi kebutuhan kita semua kebutuhan yang sangat vital mulai bangun bangun tidur setelah minum kita pasti cari namanya entah itu singkong entah itu telhon entah itu apa dan seterus-seterusnya itu ya itu gak ada tata kelolaknya bayangin kamu tuh bisa inform aja apapun gak ada aturan gak perlu izin gak perlu rekomendasi you bisa datangin yang namanya kedele itu tanpa batas bayangin lost goal itu kedele makanya kita harus ada tata kelola terkait dengan kedele dan ini harus dimaksudkan sebagai pangan strategis sehingga apa biar diatur kalau tidak diatur ya ini udah otomatis ini ada rezim importasi yang setiap hari mengontrol apa namanya 3 juta dolar hanya Januari Oktober udah 11 triliun gila kan itu gila hanya tempe hanya kedele itu ya kamu mengkhawatirkan pangan yang GMO tapi setiap hari makanya tempe nah kemarin kita sempat usul begini ini agak kesana sedikit tapi gak apa-apa kalau kayak gitu harus diubah pola-pola kemitraan baru jadi kalau pedagang tempe pengrajin tempe itu harus merah putih juga apa ya harus kita mau terima kedele nanti yang ditanam oleh petani kita dengan konsep kemitraan jadi petani menerima kan sudah jelas siapa yang akan beli HPP-nya diatur sehingga harganya tidak tidak kemudian dibawa terus yang kedua kalau perlu dibikin aturan kita gak terima pangan yang GMO biar kemudian kedele yang import itu gak masuk yang tapi yang lain yang GMO yang kemudian kita terima lidah kita ini kan sebenarnya karena pembiasaan kalau lidah kita ini dibiasain dengan tempe yang kedele yang katakanlah kedele lokal kan dulu fine-fine aja tapi kenapa sekarang ini kita tiba-tiba bergitok ini kedele ini harus Amerika atau kedele ini berbeda ini kedele ini yang ini yang kemudian repot ya oke jadi ingat kota malang kalau ngomongkan tempe kan banyak sentra-sentra tempe dan lain-lain tempe bengok 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 ya sekarang cobalah kita cari apa namanya cara-cara lain tapi sekarang ini pemerintah udah mau nanam apa namanya kedele cuman kita ingetin pemerintah itu lahannya yang mana gitu kalau ada 350 ribu hektare lahan baru untuk untuk kedele jangan-jangan ini sebenarnya lahan untuk padi juga ini ini mbak lulu kan pernah tinggal di malang gitu seluas malang raya itu pernah punya pacar di malang inisial-inisial oh gak ada asap e-z iya asap e-z ya dari seluas malang raya itu kan kalau malang juga kan terkenal tempe kerepek tempe kalau perkebunan kedele nya itu apakah ada mbak di malang wah itu dia waktu dulu saya tidak tahu ya tapi gini mungkin malam saya enggak ya saya enggak tahu malam pasti ada ya mungkin tapi waktu saya kecil dulu saya kemarin juga bilang sama mbak medris waktu saya kecil dulu itu dimana-mana saya lihat kedele itu dengan gampang oke nah artinya apa ada dalam satu masa dimana kedele itu ditanam ini kan gak sama dengan persepsi kita bahwa yang namanya tanaman kedele itu hanya cocoknya di negeri subtropis seperti Amerika misalnya oke ya kan karena apa karena dia pernah tumbuh dia pernah hidup dia pernah bertembang dan harganya pada waktu itu memang bagus itu memang era suharto sehingga orang sehingga petani mau membeli tetapi hari ini per satu hektarnya keuntungan tanam kedele itu menurut diri jen tanaman pangan loh ya itu gak lebih dari 1 juta gak lebih dari 1 juta sementara kalau tanam padi per hektarnya masih dapatlah untung misalnya 5-6 juta atau sampai sampai 7 juta kemudian kalau tanam jagung bisa 4-5 juta ya pastilah orang akan tinggalkan itu 1 hektar kalau kita misalnya hanya punya sepeta 2 peta dengan masa tunggu tanam sekian dengan biaya produk sekian masa iya sih kita hanya dapat untung misalnya 200 ribu 300 ribu itu tidak masuk akal maka saya bilang ini ada problem kultural yang sangat serius dan juga mungkin hitung-hitungan HPP-nya keliru mungkin mbak ya kenapa? hitung-hitungan HPP-nya keliru mungkin di sektor kedele atau ada HPP gak di hkt itu tadi pasan ini kami masuk 3 juta ton sementara dari luar importer itu dengan harga 5 ribu dia itu bisa jual kesini katakanlah misalnya kita kemarin sudah hitung kok jadi yang namanya keuntungan dengan importasi apa tuh kebeli itu udah triliunan pak triliunan iya gak ngututin petani kita mau jual berapa kalau mau diimpor 6 ribu setengah siapa yang mau beli sementara pedagang TNB pun juga gak mau dia mau belinya tuh yang harganya 6 setengah makanya itu 7 ribu yang bisa memenuhi itu siapa hanya dari impor ini yang gak benar gitu apalagi tanpa pre-text jadi ada biaya ada biaya impornya yang 0 ya jadi ada 0% sudah 0% gak ada aturannya lost lost angel kita harus masukkan lagi kedelai ini sebagai apa namanya pangan strategis sehingga harus diatur biar ada tata kelolaknya sehingga ada rencana-rencana yang bisa terukur tahun ke-1 misalnya kita bisa tanam berapa tahun ke-2 bisa produksi berapa tetapi kan ada target kalau kemarin-kemarin kan gak ada semuanya bisa dipenuhin oleh importasi aja yaudah nah udah begitu importasinya gak ada beban kewajiban apa-apa kalau untuk misalnya impor bawang itu kan ada kewajiban misalnya tanam 2% bawang tapi kalau gak ada jadi kalau kamu tidak ada gak ada kewajiban apa-apa saya bilang kemarin jadi impornya belum begini ibu ya tolong kita ini jangan disuruh kemudian menanam kedelai karena kita ini bukan petani kita tidak tahu urusannya petani kita tuh taunya itu hanya jualan oh iya pak kalau gitu begini gimana kalau kita atur judulnya petani yang tanam tetapi kau yang punya keuntungan bagi bagian dari keuntungan itu diberikan kepada petani jadi yang urusannya menanam petaninya tetapi bagian dari keuntungan dia sebagai import artinya apa dia harus mengeluarkan uang itu untuk mengembangkan kedelai di tanah nah itu baru kalau gak kayak begitu gak bener iya ada ketimpangan tapi kalau menurut oke 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 nanti bisa ditindaklanjuti oh air terjun jumok oke gak sorry air terjun jumok oke mana itu air terjun jumok itu min hongi hongi oke oke ini ada loh mana mbak karanganyar itu oh karanganyar oh kemarin saya lewat mbak itu karanganyar dari batang oke siap siap ini ada pertanyaan dari mas ajus ini mbak tadi sempat terskip ya bagaimana program food estate yang hari ini sudah berjalan dimana beberapa lokasi food estate sudah mulai adanya keluhan dari petani lokal yang mengalami penurunan produktivitas dari hasil panen yang cukup signifikan seperti mengulangi praktik revolusi hijau yang dalam banyak sisi cukup merugikan bisa dibahami mbak yang pertanyaan ini mbak yang food estate ya kira-kira gitu ya gini ya memang ada food estate ada rice estate agak beda ya kita juga mendapatkan perahan jadi kalau rice estate ya semuanya itu full dengan rice gitu atau padi lah tapi kalau food estate ya konteksnya disitu bisa kayak integrated farming lah disitu bisa ada ada padi mungkin bisa juga cakung tapi juga disitu bisa ditangkan kayak sayur-sayuran bau-bauan macem-macem jadi di dalam satu kawasan yang sangat besar itu disana bisa ditangkan macam-macem itu konteksnya sih sebenarnya food estate itu kayak gitu nah ini kan ada beberapa nih food estate bisa di Kalimantan yang memang fenomenal itu tapi kalau di Kalimantan ini kan kayak di Palang Pisau dan lain-lain ini kan ada tempat yang dulu pernah menjadi proyek gambut itu yang memang dulu gak berhasil ya dan itu di tempat yang sama juga yang ditembangkan kalau komisi 4 sendiri secara official itu belum bisa menerima kaitannya dengan food estate dan kita masih meminta kajian yang sangat serius kajian mulai dari soal kelayakannya kemudian juga soal tentang lagi dampak terhadap lingkungan karena ini di Kalimantan kan itu gambut dan kita khawatirkan gimana ya proses pembersihan lahan dan seterusnya terus yang kedua ya memang lokasi disana itu berbeda banget dengan lahan kampung tapi ada juga yang di Sumatera Utara gitu ya yang ISU kemudian sekarang juga bahkan di NTT mulai dikembangkan apa food estate di daerah Sumba Tengah atau apa yang berbeda nah justru kalau disana itu diharapkan ya oke mbak ya kita mau bilang gimana ya saya tidak tahu harus ngomong apa karena komisi 4 juga belum menyepakati kecuali bahwa memang food estate dalam pengerdian kita mau memastikan bahwa disitu produksi misalnya dan produktivitas memang bisa dilakukan secara lebih baik tapi tidak ada juga implikasi secara lingkungan terutama kalau kayak di Sumatera Utara itu kan khawatirnya karena ditanemin apa namanya di lereng gitu ya dan kalau tidak ada tanaman penyangga itu kan mengkhawatirkan juga kalau soal hasil ya itu kan dari sejak awal sudah bisa diperkirakan ya kalau mau membandingkan misalnya di Kalimantan sama di Seragian itu ya udah otomatis gak mungkin ya kan kalau disaatnya itu perhekirannya itu sudah bisa 8-10 ton oke ya di Jawa Tengah di Timur bisa di Jawa Barat itu sudah bisa atau sebagian di wilayah Sumatera tetapi kalau di Kalimantan dengan lahan gambut dulu itu dibilang 2 ton itu per hektare tadi pagi itu pihak Kementan mengasumsikan karena sudah dilihatkan gambar tapi kan masih video ya kita gak tahu aslinya itu diakumsikan ada panen yang kelihatan bagus itu bisa sekitar 4 sampai 4,5 ton tetapi kalau kita fikir dengan biaya yang sangat besar ya dengan infrastruktur yang harus dibangun sedemikian rupa tetapi dengan produksi yang segitu kira-kira worth it enough gak sih misalnya kayak gitu kira-kira kayak gitu ini kira-kira oke kenapa tidak memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan-lahan pertanian yang ada yang memang benar-benar cocok makanya penting adanya kajian yang sangat mendalam yang objektif yang yang tadi itu tidak dipenuhi dengan politik yang lain-lain gitu kan sehingga data yang sangat jujur gitu yang terkait dengan kesiapan dan kemampuan itu semua kemampuan ya lahan kemampuan produksi ya kemudian juga seharap perasnya dan lain-lain kalau di Kalimantan memang butuh dolomit sangat besar untuk bisa menetralisasi tingkat keasaman tetapi untuk di daerah lain bisa dikembangkan kalau itu konteksnya untuk diversifikasi pangan ya ya nah ini geser ke diversifikasi pangan keberagaman pangan gini mas pertanyaannya penting itu justru waktu itu dapat manfaat apa misalnya petani apakah yang mendapatkan peran-peran penting disana misalnya perusahaan katakanlah disikulitnya adalah BUMN dan petani disana kemudian pekerjakan tapi kemudian hanya menjadi buruh ya saya kira ini menyedihkan sekali ini kan kayak melanjutkan lagi praktek-praktek kayak pulih kontrak zaman dulu kali ya misalnya ya orang didatangkan kemudian hanya untuk bekerja dia bukanlah bagian dari itu semuanya kecuali hanya tenaganya aja dan dan dia dibayar untuk itu tapi kalau ini justru mengempower petani lokal dan didukung ya dengan sekenap fasilitas yang memang memungkinkan itu bisa tumbuh dan mereka dapat manfaat dari hilirnya atau industri ya itu itu masih terlalu oke kira-kira kalau ngomongkan keberagaman pangan apakah selaras dengan ngomongkan ketahanan pangan atau ketahanan pangan itu menyuput keberagaman pangan sehingga kalau ngomongkan ketahanan gak ngomongkan keseragaman pangan kita misalnya harus padi semua beras semua sebagaimana orba itu kan melakukan penyeragaman satu variatus padi dan seterusnya kira-kira ngomongkan divertitas pangan dan ketahanan pangan sendiri ini seperti apa dan apalagi fenomena yang di Papua katanya Mbak Luluh yang di awal-awal tadi itu seperti apa saya dulu sempat sebenarnya bilang gini ketika kita ketika rawat dulu rame-rame dibilang bahwa ada krisis pangan saya saya mikir sebenarnya ini yang perlu diluruskan dulu krisis pangan itu kalau yang dimasukkan adalah krisis beras ya mungkin iya tetapi tidak secara nasional sih karena memang ada daerah provinsi yang memang bukan beras itu kalau kita kita berasumsi atau cara pandang kita bahwa pangan itu adalah beras tapi kalau kemudian yang dimasukkan pangan itu juga mencapuk dengan keanekan pangan yang itu bisa mencapukkan dari sumber-sumber yang misalnya melimpa di sana sebenarnya kita ini kaya banget kita kaya banget makanya gini kita gak khawatir sebenarnya dengan apa namanya kita ini cukup pangan apa enggak asalkan itu tadi bahwa yang kita bayangkan ketika ngomong pangan itu bukan hanya beras kalau beras ya memang sekarang masih cukup sih sampai misalnya bulan tahun ini misalnya atau paling banter misalnya sampai Februari tahun depan misalnya seperti itu kalau jagung ya memang kurang kalau ini memang kurang tetapi kalau misalkan yang orang bisa makan gak dengan misalnya sagu dengan surgung dengan singkong dengan undian ya ya mestinya sih itu cukup nah ini yang memang harus kembali posisinya gitu loh nah kita bilang bahwa pangan-pangan yang selama ini agak terpinggirkan yang termasinalisasi itu yang harus dikarat lagi ke tengah sebagai bagian dari pangan utama juga dari kita harus dikenalkan lagi kalau menurut aku diversifikasi pangan harus mulai dikenalkan ya tes itu kan bisa dilatih kalau misalkan dari kecil pentingnya bersinergi kolaborasi dengan kementerian lain misalnya kalau kementerian pertanian kementerian kesehatan kementerian kesehatan itu mempromosikan tentang misalnya makanan yang bernutrisi tinggi untuk anak-anak untuk balita tetapi itu kan bukan beras nih misalnya tetapi dikenalkan misalnya dengan dengan buah dengan ini dengan sayur dan tidak harutnya ya pasti lidah itu akan terlatih begitu pun yang lain jadi ketahanan kita nyambung di emas maka ketahanan saya berpikir itu bahkan bisa dilakukan tangga kutip dengan pemanfaatan misalnya pekarangan-pekarangan kita yang kalau itu di hektare luasnya jadi kalau setiap pekarangan kita ini kan gak dihutung sebagai apa namanya lahan-lahan produktif masih nganggur aja lahan tidur ya kan hanya sekedar biarkan tanaman rumput tumbuh atau sembarang lah yang ditanam tapi kemarin saya bilang coba kalau kemudian di satu desa dan satu kecamatan semua pekarangannya ditanamin satu jenis komoditas pangan yang unggul sama aja itu udah gak kebayang bahwa disitu bukan hanya tahan dari sisi pangan untuk dikonsumsi tetapi bahkan juga secara ekonomik bisa melahirkan kemandirian ini perlu perlu dirancang ya benar sekali daripada banyak lahan yang terbengkala yang kosong kemudian dianggurkan dan berikutnya ditanamin tanaman apa tumbuhan yang tinggi menjulang tinggi kayak sengon dan sebagainya kan banyak mbak fenomena seperti itu mbak tanahnya biar gak nganggur dan itu kan bukan pangan bukan 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 hutan ya ya jadi aku bilang gini coba kita bikin checklist sederhana yang kita pangan sehari-hari kita membayangkan negara itu dimulai dari jenis yang paling kecil misalnya dari keluarga yang dimakan fungsi sehari-hari oleh keluarga kita itu itu dicukupi melalui cara apa sih misalnya gini beras atau kita ya kan misalnya gitu kita gak tanam atau kita juga gak tanam tapi beli pokoknya yang pokok-pokok singkong aja sudah ternyata gak ada juga di ladang kita kebun kita untuk makan kita beli ya kan gak punya ladang juga nah ya betul sayur-sayuran semuanya beli cabai aja kemudian semua beli intinya sampai air aja kalau perlu mungkin juga sebagian beli itu di level keluarga artinya apa tidak ada ketahanan ketahanan mungkin ya dengan cara beli tapi kemandian tidak ya kan nah itu benar sekali pasokannya ada tetapi gue beli tetapi aku tidak memproduksi sendiri jadi kalau misalnya tiba-tiba toko di sekitar saya itu memblokade saya atau menutup akses saya untuk beli apa yang saya lakukan misalnya kayak gitu ya kan atau terlihat terjadi banjir disana sini maka ketutup nah kemudian ini kita lain lagi di level desa bagaimanakah desa itu memenuhi pangannya oke mbak tadi kan banyak sekali ya fenomena pangan kita ada regulasi dan sebagainya yang sudah diobrolkan hampir 60 menit lebih gitu mbak lah tapi ini mungkin pertanyaan ya dengan berbagai problematikanya ada lahan ada tadi kedelih ada pupuk dan sebagainya sangat lebar lebar perbincangan kita malam hari ini kira-kira menurut mbak Lulu ini ya kerja kolaborasinya seperti apa yang bisa kita lakukan entah itu dari pemerintah swasta bahkan non-pemerintahan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia ini seperti apa mungkin idealnya mbak Lulu kira-kira ya kalau kalau kita sih memastikan ya mengalahkan pengawasan ke pemerintah juga mengawal anggaran dan juga kebijakan kalau saya sih gini ya jadi rencananya diajukan oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan sebenarnya juga baik aja cuman memang persoalan data ini kan persoalan yang sangat serius yang ini bukan hanya punya ya ini di semua di semua kementerian kelembagaan lain ini memang paling-paling parah jadi kayak kemarin aja dengan luasan lahan yang semakin berkurang tapi kok kemudian apa ya kebutuhan bubuknya juga tambah dan lelannya juga tambah jadi kadang-kadang gak tepat terus ada yang gak tepat sasaran misalnya kayak soal karkutani dan lain-lain karena memang datanya menurut informasi yang diajukan itu siapa tapi selalu cek itu ada yang kosong yang gak jelas dan seterusnya nah kita mau bahwa itu tadi sekali lagi bahwa persoalan apa namanya pertanian harus dilihat sebagai persoalan strategis bangsa ini kita ini harus bangga menjadi negara agraris itu satu nah kalau kita sudah sadar tentang posisi kita ini siapa dan juga kesadaran tentang wilayah kewilayahan kita geografis kita dan landscape kita yang seperti ini ya maka kebijakan nasional RPGMN itu biasanya antara lain bisa fokus kepada penguatan sektor pertanian gitu jadi dan itu artinya bahwa semua kementerian kelembagaan harus punya kolaborasi punya koordinasi yang justru saling memperkuat tidak kemudian melemahkan jadi kalau bagi aku kalau misalnya ada kementerian lain atau apa namanya pembangunan ya tapi kemudian disitu kok jujurnya ujung-ujungnya harus mengorbankan pusat-pusat produksi yang sangat penting maka ini akan menjadi ironi gitu bagi bangsa kita karena kita pasti akan apa ya kita masuk di tubir juran lah jadi gini kalau soal ditanya yang mungkin agak-agak mau ke ujung kan pastikan bahwa produksi kita tidak diganggu tidak diganggu dari mulai misalnya anggarannya ya semestinya kementerian kita berharap benar-benar memiliki keberpihakan anggaran dan politik anggaran yang sifatnya memperkuat sektor pertanian kita karena disitulah tempat kebijakan pangan itu juga dibikin dan ini menyangkut 270 juta rehat Indonesia yang semuanya itu harus dipenuhi dasarnya kemudian juga persoalan yang terkait dengan distribusi kita memastikan bahwa yang namanya pangan ini tidak hanya terkonsentrasi di satu tempat di satu titik tertentu tetapi ini benar-benar bisa diakses secara adil secara merata yang mudah dan gampang dari mulai ujung ke ujung dari mulai Pakua dari Aceh sampai ke tempat-tempat yang bahkan tidak kita melayangkan kondisinya kemudian juga soal misalnya keadilan pasar ini juga penting karena ini menyangkut terkait dengan jaminan dari hasil-hasil produksi pertanian kita petani kita tidak akan penandisasi mereka tetap akan berada di lingkaran kemiskinan kalau kemudian pasar ini dikendalikan sepenuhnya yaitu tadi oleh negara tidak punya campur tangan misalnya negara harus memiliki kontrol negara tetap harus hadir untuk apa untuk melindungi kepentingan petani karena ini juga amanat dari undang-undang tidak semuanya itu bisa di-liberalisasi kalau semuanya harus di-liberikan ya petani akan akan ketemu dengan raksasa yang itu pasti akan menghabiskan mereka kemudian ditemukan pasar-pasar yang lebih berpihak kepada petani makanya kita mendukung misalnya digitalisasi market atau market digital kemudian juga inovasi market inovasi itu memungkinkan dari produksi ketemu dengan pasar ini kan ada yang dipotong ada yang dipendek nah itulah peran yang juga bisa dilakukan oleh orang-orang muda jadi orang-orang muda bisa ambil bagian dari apa namanya sektor pertanyaan ini sebagai dia bridging agency ya misalnya atau dia bisa menjadi marketing dia bisa fasilitasi dia bisa menjadi bahkan pasar yang yang berkeadilan untuk para petani ya itu yang bisa dilakukan kemudian akses permodalan itu juga penting saya saya baru pikir tadi belum disampaikan tapi saya bilang sama pihak perbankan setuju gak kalau misalnya akses permodalan untuk petani ini harus dibikin se apa ya semudah mungkin sekarang aja core itu masih 6-7% kenapa sih untuk petani harus 6-7% kenapa tidak dibikin misalnya bunganya itu yang 3% aja seperti BLU yang lain kalau di sektor perikanan udah bagus ya karena apa namanya usahanya bisa ambil 3% tapi kalau untuk sektor pertanian itu masih 6-7% karena apa karena kita ingin menggerakkan orang-orang muda kelompok-kelompok perempuan dengan akses bilik dengan permodalan yang gampang gak ruwet dan itu harus dipercaya itu yang kemudian juga penting termasuk juga menurut saya apa namanya ya konsolidasi lah semuanya dari hulu sampai hilir nah jadi kalau dulu kan sepotong-potong orang nanya mereka hanya konsentrasi misalnya di hulu tapi hilirnya gak kepikir atau kemudian ngomong di hulu nah pertanian sudah harus dimulai ditata hulu-hilir jadi hulunya itu penting tapi hilirisasinya juga penting karena setel perdagangan atau hilirisasinya inilah yang memungkinkan derajat kesejahteraan petani itu bisa diangkat jangan sampai justru di hilirnya ini yang hanya dimanfaatkan oleh pedagang dan petani hanya diambil seringkatnya aja saya kira hal-hal seperti ini yang memang harus kita pikirkan and so on and so on oke terakhir Mbak Lulu sebagai salah satu anggota di PRRI menjawab tema pada malam hari ini kira-kira ketahanan pangan ini sebuah ambisi atau ilusi Mbak Lulu kalau ketahanan pangan ya ya bukan ambisi ya menurut saya cita-cita lah cita-cita ya masih kalau ilusi mungkin mungkin ulasin gak sih ambisi lu gak harus ya jadi menurut saya ini harus kita tempatkan sebagai apa namanya komitmen lah dari 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 bangsa kita dari pemerintah dari negara ini harus menjadi pemerintah negara untuk bisa benar-benar memandirikan pangan kita dan seterusnya kita punya daulat atas pangan kita karena pandemi mengajarkan kepada kita banyak hal yang menjadi momentum buat kita melakukan konsolidasi menyeluruh kita menata lagi sektor pertanian saya justru berharap bahwa ada keberpihakan dari politik anggaran kemudian juga ini harus didekatin tidak boleh dari sisi politiknya tetapi ini harus menjadi strategi jangka panjang menjadi kepentingan nasional kita sehingga memang ini harus dibela gitu jadi kalau misalnya harus memilih dalam masa pandemi dan pembelian ekonomi apa yang harus diselamatkan maka menurut saya jangan dihadap-hadapkan antara kesehatan dengan agrikal atau dengan pangan atau dengan pertanian karena ini dua-duanya sama penting orang mau butuh sehat harus pengannya pengannya juga harus berkualitas bukan pengan biasa dan nah itu artinya bahwa ini harus kita tempatkan sama pentingnya dan itu bisa kita lihat misalnya melalui anggaran cuman pertanyaan emas tadi nah ini ilusi apa enggak kalau kita bahwa justru anggaran dari pertanian kemudian juga kementerian kelautan dan perikanan yang terus juga mengalami pemotongan nah itu artinya ya ini masih dikorbankan juga gitu kenapa tidak kementerian yang lain atau sektor lain yang kira-kira tidak secara langsung terkait dengan apa ya pemenuhan pangan pangan ini kan enggak bisa ditunda mas itu yang kemudian sementara kita enggak bilang dikorbankan tapi sementara yang untuk di idol sebaliknya untuk sektor pertanian ini justru yang harus dikenjok karena kita malah yang nyumbang kita yang malah masih menyumbangkan pertumbuhan dan angkatan kerja dari pertanian sangat besar tapi resiko-resiko mereka kurang milih ya jadi bisa dikatakan rasanya ketahanan pangan kita adalah sebuah komitmen yang mana komitmen itu adalah ambisi kita semua untuk bergandeng tangan mewujudkan sebuah pangan yang berkeadilan dan mensejahterakan semuanya atas kerja-kerja pemerintah ataupun non-pemerintah semoga pandemi ini terus segera berlalu dan memberikan hikmah tentunya kepada kita semua dan kita bisa bangkit oke mungkin pesan terakhir pesan mutiara kata kunci kalimat mutiara perihal pangan kalau pelihal panang gini deh mungkin yang simple aja ya oke jangan gini kalau simple aja kita kasih ilustrasi yang sederhana kan kayak gini oke jangan biarkan apa yang kita milikin ini tertidur panjang dan kita yang menjadi penjaganya nah itu seperti tanah-tanah yang kita punya pekerahan-pekerahan kita yang kita punya tapi ayo mulai dari sekarang kita melihat bahwa yang terdekat dari kita sebenarnya adalah sumber dari kehidupan dan itu yang kemudian harus kita jadat dengan cara apa ya dengan cara menghidupkannya dengan cara membangunkannya nah saya kira dimulai dari gerakan kita menghidupkan lahan-lahan perkarangan ya sebisa mungkin dari apa yang kita konsumsi itu ada bagian dimana kita memproduksi karena ilustrasi ini kita tarik ke atas ke negara kita ke bangsa kita akan berlaku sama apa yang bisa tumbuh di negeri ini kenapa sih harus kemudian kita datangkan dari luar apa yang bisa kita tanam kenapa kemudian harus kita beli kita hanya bisa mendatangkan atau kita baru akan beli apa yang tidak bisa ditanam di publik ini padahal bumi Indonesia ini potongan dari subrah apa aja bisa ditanam apa aja bisa tumbuh nah tinggal kita punya kemauan kita punya komitmen yang kuat dan kita bersama-sama membuat bumi ini gak sia-sia Tuhan kasih pada ya dengan cara merawat bumi melestarikan bumi berarti kita merawat surga kita karena Indonesia adalah surganya pangan surganya pertanian dan surganya tentunya kekayaan laut gitu ya Mbak Lulu oke Mbak Lulu terima kasih banyak atas waktunya dan sehariannya malam hari ini terima kasih Mbak salam sehat ya Mbak sampai jumpa di meja-meja oke terima kasih iya makasih wah teman-teman ini mana aja ini banyak juga ya hari Mbak assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati